Kita orang Indonesia tuh pasti gak kenal sih dengan diri kita sendiri. Itu sih yang jadi motivasi awalnya gitu loh. Dan menurut saya ini adalah kalau kita ngomongin value kan cukup luas ya. Value itu bisa dari diri sendiri atau bisa juga kita menularkan value itu ke orang lain gitu kan. Terkait itu. Jadi kalau mau ceritanya yang paling lucu adalah timurasa itu berdirinya dari kita menyelundupkan. Halo pemirsa TV One kembali lagi di podcast bareng orang hebat bersama saya Zulfi Kriputa Malawi. Dan hari ini kita masih di gelaran IdeaFest 2023. Dan tamu yang hadir di podcast bareng orang hebat kali ini adalah Martinus Kresna. Dari Timurasa kalau teman-teman udah familiar dengan Kokoa ya awal produk ya. Betul. Kokoa Kenari. Kenari, Kokoa Kenari. Kacang Kenari. Coklat Kacang Kenari gitu ya. Nah inilah salah satu founder dari Timurasa. Brandnya sebuah brandnya namanya Timurasa ya. Timurasa. Timurasa dan kita akan ngobrol banyak kenapa Martin kita undang disini. Karena menurut saya Martin adalah salah satu orang hebat yang konsisten me-utilize atau memberdayakan komoditas dari Timur Indonesia gitu. Apa kabar Mas Martin? Mas apa bang apa om? Apa-apa. Martin aja juga apa-apa. Martin asal dari Timur juga? Blestran sih sebetulnya. Blestran. Mama Jawa, Papa NTT. NTT. Komire. Komire. Apakah itu jadi salah satu yang membuat lu juga akhirnya berangkat me-utilize komoditas dari Timur bang? Ya itu mungkin salah satu ya. Mungkin salah satunya lah. Cuma memang kebetulan hobinya traveling sih. Kebetulan hobi traveling. Terus kemudian dari tahun 2012 lah. Jadi 2012 datang ke Maluku disana terus ngeliat ini potensi ini Indonesia tuh lebih besar. Selanjutnya lu belum buat Timurasa ya? Belum, belum. Masih traveling? Belum membentuk Timurasa ya? Timurasa dibutuhkan 2017. Tapi begitu traveling dan lihat ke sana, ini potensi alam tuh cukup bagus banget. Melimpah. Tapi ternyata kenapa kita di Jawa aja gak tau gitu. Sebagai contohnya tadi Kacang Kenari ya. Kacang Kenari tuh kita lihat adanya di Maluku waktu itu. Di Maluku Utara ada pulau, namanya Pulau Makaian. Oh justru di pulau itu sendiri ya? Pulau sendiri betul. Itu dua jam perjalanan dari Ternate. Oh dari Ternate ya? Di Maluku Utara di Ternate. Dan itu orang gak ada yang tau. Di Indonesia tuh taunya burung kenari. Bahkan Google aja gak tau tentang kacang kenari. Ketika ketik Google aja yang keluarnya wolenak. Wolenak ya. Dan itu bukan produk Indonesia gitu. Oh wolenak tuh bukan kenari? Bukan. Bukan, itu beda. Beda bentuk, beda nama latin pun beda gitu. Tapi Google mengidentifikasikan wolenak itu adalah kenari. Kenari ya. Gitu. Nah itu yang menjadi salah satu motivasinya lah. Kita untuk, gimana kita mengenalkan atau mengangkat produk lokal Indonesia itu. Bukan cuma di kita, bukan cuma di pasar lokal ya. Tapi harusnya ke pasar internasional pun orang tau gitu kan. Seperti itu. Nah gitu sih. Dan ketika lo ada pilihan untuk mengambil komoditas dari berbagai daerah di Indonesia gitu ya. Dan karena lo suka traveling otomatis lo meng-cover semua banyak daerah gitu. Tapi kenapa timur yang saat itu lo pilih gitu? Ya karena ini menarik sih, ini tantangannya cukup menarik. Terus kemudian mungkin udah kena hati ya. Ibaratnya kita udah jatuh cinta sama suatu lokasi. Terus kemudian gimana sih kita bisa, ya apa ya. Kita orang Indonesia tuh pasal gak kenal sih dengan diri kita sendiri. Itu sih yang jadi motivasi awalnya gitu loh. Dan menurut saya ini adalah kita ngomongin kuliner, kekayaan kuliner, kekayaan pangan. Itu adalah identitas Indonesia juga. Bagian dari kalcok, bagian dari budaya. Pasal kita gak tau itu gitu kan. Dan timur menjadi salah satu daya tarik tersendiri buat lo. Betul, buat gue sih itu menjadi salah satu daya tarik yang sangat menarik. Dengan tantangannya sebetulnya. Karena tantangannya itu ya, ngirim barang kan susah komoditas di sana. Susah, gak mahal. Dan ketika lo terjunin itu ke bisnis kan justru bukannya menjadi kos yang besar ya gitu. Ini gue menarik deh mengolik-olik kenapa lo pilih itu. Karena sekitar kosnya udah gede-gede nih. Tapi lo malah justru terobos gitu. Betul, dan sampai sekarang sebetulnya terkait sama kenari ya. Dan di tahun 2012 ini udah tahun ke-11 kita sebetulnya. Dan kita tetap concern sama kenari. Dan ya itu kenapa ini ya, karena ya itu menantang ya. Kalau mungkin ini mudah, mungkin banyak orang yang akan melakukannya gitu. Tapi ketika kita bisa melakukannya ini dan berhasil, ini menjadi suatu kepuasan gitu lah. Dan salah satu achievement ya terkait sama kacang kenari sendiri. Tahun 2023 kemarin, kacang kenari itu sudah dapat surat rekomendasi dari Uni Eropa. Masar Uni Eropa. Dan menggunakan nama kenari-nats. Kenari-nats langsung ya. Bukan kenari-nats langsung ya. Bukan apalah pilih-nats. Dan itu kenari-nats itu identik Indonesia. Diakui oleh Eropa. Hanya ada di Indonesia. Dan hanya ada di Indonesia. Kenari-nats itu. Seperti itu. Jadi itu jadi satu kebanggaan buat kita gitu. Kalau kita ngomongin secara untung ruginya ya, mungkin lebih banyak ruginya sih ya. Kalau kacang-kacang kenari. Tetapi kebanggaan itu yang akhirnya men-trigger kita untuk selalu mengangkat itu. Mengangkat kenari. Kalau misalkan dari value yang ada nih ketika misalkan ngomongin kenari gitu ya. Ketika ngomongin komoditas. Tadi gue sangat menarik ketika lu bilang ada value yang bisa lu angkat dari luar. Sekedar hanya nilai ekonomi-nya gitu ya. Sekedar hanya nilai ekonomi-nya aja gitu ya. Lu berhasil melihat sudut pandang lain gitu. Bisa dicitan secara personal gitu ya. Yang membuat lu akhirnya menemukan sudut pandang lain itu gitu ya. Karena memang lu punya misi sebagai entrepreneur atau memang sebagai ada kontribusi baik yang pengen lu berikan sama warga lokal juga gitu. Iya. Ya pasti ya. Karena kalau kita ngomongin value kan cukup luas ya. Value itu bisa dari diri sendiri atau bisa juga kita menularkan value itu ke orang lain gitu kan. Terkait itu. Jadi ya lebih pada kebanggaan sih sebetulnya nasionalisme itu muncul ketika kita bisa melihat siapa diri kita sendiri gitu. Itu yang menjadi trigger sih gitu kan. Terkait sama contohnya kenari ya. Walaupun kita di timur raksasa sendiri bukan cuma kenari. Ada komunitas lain. Ada komunitas lain kayak gula aren. Itu cuma satu-satunya kita di dunia ini loh. Yang kita bisa memproduksi gula aren gitu kan. Atau gula kelapa dan lain sebagainya. Dan kita diakui. Tapi kenapa kita gak pernah bangga dengan hal itu gitu kan. Sepanjang lu mendirikan timur raksasa akhirnya berdiri di tahun 2017. 2017. Bisa cerita gak tuh awalnya akhirnya lu mendirikan timur raksasa ini bang? Ya awalnya dari kita berdua ngobrol santai sih sebetulnya ya. Satu lagi sama partner lu ya? Ya sama RD. RD betul berdua terus ngobrol terus kita tuh melihat bahwa permasalahan terkait sama apa namanya sama komunitas komunitas ekonomi ini jangan cuma jadi galeri lah ibaratnya. Jadi ibaratnya kita ngomongin gula aren atau kacang kenari itu cuma jadi barang pamerannya dipamer-pamerkan gitu kan. Tapi bagaimana ini bisa dikeluarkan aksesnya setiap orang bisa menikmati kacang kenari. Dengan harga yang layak lah kita nyebutnya layak ya. Layak untuk konsumen, layak untuk petaninya juga gitu kan. Dan value dari kenari pun besar gitu terkait dengan lingkungan pun ada, dengan sosialnya pun ada gitu. Nah seperti itu sih. Itu yang kita di timur raksasa sih kita kadang gak akan ngomongin produk aja. Kalau produk itu pasti omongannya adalah untung dan rugi. Iya bisnis pasti langsung ya kalau produk ya. Tetapi kita ngomongin value itu lebih luas lagi. Lebih luas lagi ya gitu. Sejauh ini interaksi lu dengan warga loka ketika timur raksasa ada hadir dan lu menawarkan sebuah kerjasama kayak gitu ya. Sulit gak sih untuk bertransaksi dengan mereka di sana? Ya pasti sangat sulit ya karena pemahaman ini kan, pemahaman mereka ini kan gue gak menyampaikan itu sempit ya. Cuma mereka gak paham. Karena mereka gak pernah berinteraksi dengan pasar sebenarnya gitu kan. Pasarnya yang lokal situ aja gitu ya. Lokal situ aja. Dan terkait sama harga pun mereka ya harganya bisa dikatakan juga psikologis ya. Seperti itulah. Jadi kayak ya kenari pokoknya harganya gini dari saya naik pohon dan lain sebagainya. Menaksir sendiri aja ya. Menaksir sendiri gitu kan. Nah itu agak susah. Nah itu bagaimana kita kasih pemahaman. Bahwa kenari ini misalnya contohnya ya. Misalnya kenari ini bersaing juga dengan kacang mete, kacang almond dan lain sebagainya. Yang lebih populer. Yang lebih populer. Mungkin juga rasanya lebih familiar lah ya. Nah bagaimana ini bisa lebih bisa dinikmati di masyarakat lah. Masyarakat kan kenari ini bisa dinikmati oleh orang banyak. Bahkan orang Indonesia pun bangga punya kacang lokal ini gitu. Seperti itu sih. Treatmentnya yang waktu dulu lakukan apa sih bang? Cuma komunikasi ya. Banyak nongkrong gitu ya. Nongkrong sama mereka atau gimana tuh? Iya nongkrong terus kita belajar budayanya sih pasti ya. Budayanya mereka, kebiasanya mereka. Dan kita pasti setiap datang ke lokasi. Kita melihat potensi, kita mengosongkan diri lah. Waduh menarik bud. Kita harus mengosongkan diri. Mengosongkan diri supaya terisi dengan hal yang baru ya kan. Jangan kita merasa datang ke sana. Sudah tahu, semua tahu. Semuanya kita tahu lah. Gak seperti itu. Tapi gimana kita mencari sih siapa mereka. Terus kemudian apa yang menjadi masalah buat mereka. Apa yang bisa kita bantu dan kita kolaborasikan. Pada intinya kita seharus setara sama teman-teman komunitas itu. Oh jadi lu masuknya ke komunitas dulu atau langsung ke petaninya gitu? Ke petaninya ya sebetulnya ya. Dari petaninya, lu ketemu adatnya. Ketua-ketuanya lah ya. Ketua-ketua adatnya lah. Terus kemudian ke masyarakatnya. Bahkan bukan ke pemerintah. Malah langsung ke petani ini. Karena kita bisa tahu lah permasalahan mereka tuh apa gitu. Dan penerimaan mereka gimana ketika lu hadir pertama kali untuk. Ya tadi lu udah mengosokkan diri kemudian lu hadir. Dan penerimaan mereka gimana? Ya waktu itu cukup panjang sebetulnya ceritanya ya. Gue nekat datang ke Kulau Makenik tahun 2012 ke sana. Gue sendirian datang ke sana. Kulau itu gak ada namanya mobil, gak ada motor dan lain sebagainya. Gue datang ke sana tidur di tempatnya. Apa, guru ngaji. Muslim di sana berarti ya? Muslim, 100% Muslim. Gue Nasrani aja di sana dan penerimaan mereka cukup baik gitu kan. Dan mereka cerita tentang kenari dan lain sebagainya. Dan gue tertarik gitu. Gue gak pikirin pasar, tapi gue pengen tahu. Kenapa sih mereka membudidayakan itu. Anusias banget dengan kenari ya. Kenari dan kenapa mereka bisa hidup itu. Cita-citanya mereka apa. Dan ternyata cukup luhur gitu loh cita-cita mereka. Di Makaian sendiri, mereka tuh cita-citanya cuma dua. Naik Haji sama anaknya S2. Waduh. Itu doang. Religi dan pendidikan ya? Betul. Religi dan pendidikan. Nah kenapa, akhirnya gue relate ya. Kenapa orang Maluku Utara itu kebanyakan suku Makaian itu jadi gubernur lah, jadi pejabat dan sebagainya. Karena motivasi dari orang tuanya dari menjual kenari dan menanamkan itu kanar. Harus sukses. Jadi ini value ya. Value yang cukup dalam gitu. Dan itu juga pasti banyak mempengaruhi persatuan lu dan mindset-nya juga kan ketika datang ke sana kan. Pasti, pasti. Persis karena ya kan ibaratnya kita tertularkan ya value dari mereka. Bahkan gue merasa belajar-belajar naik komoditi ini bukan kita belajar sendiri. Kita ini, tapi kita mau belajar sama komunitas itu. Ketika kita traveling kan kita harapnya belajar sesuatu yang baru. Itu pentingnya mengosongkan diri sih ketika kita datang ke satu lokasi. Menariknya lagi timur rasa nih yang gue pernah lihat produk-produk kalian kemarin tuh makan kecang kenari rasa wasabi. Oh iya. Terus ada lagi rasa barbecue ya? Ada liman. Ada liman. Ada liman. Benar-benar lokal-lokalitas ya. Walaupun wasabi bukan dari kita tapi banyak ibu didayakan di Wonosobo kan sekarang ini kan. Iya betul. Di Wonosobo dan ngeblend antara cita rasanya itu dan mengawinkan packaging-nya tuh menurut gue sih udah di luar. Ya bukan level UMKM lagi yang emang kemasannya diseragamin gitu ya. Maksudnya kalau UMKM tuh kan kita bisa lihat produk-produknya tuh kayaknya nih dikasih tau ini semuanya ikutin untuk pakai cara ini. Tapi kalian bubuhkan kreativitas disitu ya dari desain packaging-nya segala-galanya. Desain packaging-nya. Iya betul. Jadi kalau melihat produk kita itu namanya nih. Nih? Nih. Variannya nih ya. Nih itu ya ibaratnya kayak lagi makan apa sih? Oh lho makan kenari nih. Oh. Sepertinya itu dijadikan. Kayak penunjuk lah. Jadi ya itu lebih ke fusion ya. Itu sebenarnya trial kita sih. Gimana membumikan ya ya. Supaya lebih dikenal sama masyarakat kaca kenari itu. Jadi kita ada rasa andaliman. Ada rasa wasabi. Ya wasabi Jepang lah ya. Tapi kan kita segmen marketnya kan memang pertama dari Jakarta. Iya. Jadi. Dimana wasabi tuh udah common untuk luar dari Jakarta. Udah common. Jadi. Oh ternyata ini kenari loh. Tapi rasanya wasabi. Jadi mereka cukup familiar gitu. Gue lidah gue sampe nge-case gini nih. Dibilang wasabi. Jadi segmennya mungkin biar. Bukan cuma Indonesia. Tapi juga di luar. Dari Asia Timur. Jepang dan lain sebagainya. Mungkin bisa. Oh ada rasa ini. Terus Andaliman. Andaliman kan mungkin. Rempah asli Medan ya. Asli Medan. Tapi. Ada. Comparisonnya itu adalah Sichuan Pepper. Itu rasanya mungkin juga familiar. Untuk secara internasional cukup familiar. Seperti itu sih. Jadi memang penetrasi lu yang lu lakukan adalah. Bagaimana lokal ini. Bisa keterima dengan lidah-lidah global gitu ya. Betul. Secara rasanya udah common gitu ya. Betul banget. Betul banget. Dan. Ada tantangan gak sih bang. Ketika lu coba mengawinkan ini gitu ya. Lu coba uji-coba. Kan pasti uji-coba gitu ya. Pasti. Trial error segala macem. Ada tantangan gak ketika melakukan itu gitu. Apakah. Kesulitan untuk mencari kolaboratornya gitu. Mungkin mencari vendor-vendornya. Bisa ceritain gak bang? Ya. Itu tadi ya. Kalau kaitan kita sama komoditi lokal yang baru. Baru. Katakanlah baru dikenal gitu. Ya. Pastilah. Itu tantangan sendiri. Kita di sisi pasar itu. Terus kemudian dari si supply. Ya itu logistiknya. Ya. Masa simpannya si produk itu. Ya. Processingnya dan lain sebagainya. Itu tantangan yang cukup kompleks gitu. Dan memang terkait sama kenari sendiri. Kita gak bisa kerja sendiri sih. Kita banyak. Disupport lah. Kayak misalnya kacang kenari yang tadi ada rasa wasabi. Itu kita kolaborasi juga sama produsen. Jadi sistemnya maklon. Maklon. Tapi resep dari kita semua. Ya. Nah itu karena. Rumah produksinya di tempat lain. Di tempat lain. Tempat produksinya di tempat lain. Dan kita kolaborasi itu. Ya. Yang penting adalah kacang kenari ini. Bisa dikenal oleh orang yang lebih luas lagi lah. Ya. Dengan tantangan-tantangannya dan lain sebagainya. Sampai sekarang belum selesai. Tantangannya terus. Masih terus. Atau riset Andrew Vlokman terus ya. Betul. Dan tapi ya sekarang. 2023 ini menjadi tahun yang cukup berkala. Buat kencang kenari ya. Karena tadi. Surat rekomendasi Union Eropa sudah keluar. Bahkan pemerintah kita gak mengeluarkan itu. Tidak mengeluarkan namanya HS Code. Pak. Gimana nih Pak. Gimana nih Pak. Dan lu justru menyasar. Udah. Pemerintah. Pemerintah gak mendukung. Tapi lu punya. Inisiatif lain untuk gerak aja terus. Betul. Betul. Kalau mau ceritanya yang paling lucu adalah. Timurasa itu berdirinya. Dari kita menyelundupkan kacang kenari 200 kilo ke Finlandia. Karena tidak ada HS Code nya. Tidak ada Harmonized System Code. Jadi barang itu gak dikenali. Lofeltis. Jadi ini produk yang tidak dikenal oleh luar. Tapi ada orang yang pengen nih. Ada buyer. Ada buyer. Kita selundupkan. Pakai apa lu selundupinnya? Pakai kapal. Pelan-pelan. Dan dengan cara seperti itu. Gila. Seperti itu. Dan sebetulnya ketertarikan dunia internasional itu cukup besar ya. Dengan kenari misalnya. Kayak kemarin sempat ada kesempatan. Mengenalkan di Itali. Terus kemudian. Di Eropa. Negara-negara Eropa. Di US juga dikenal. Tapi ya memang kendalanya. Ini gak dikenal sama dunia internasional secara registrasinya gitu. Nah ini yang kemarin akhirnya muncul lah. Di tahun 2023. Sampai gue ingat tanggalnya. Karena itu sangat memorable. 23 Maret 2023. 23, 03, 23. Muncul cerat rekomendasinya Yudah Eropa. Seperti itu. Dan itu upaya yang lu lakukan itu udah berapa lama emang persiapan. Sampai akhirnya itu muncul. Dikeluarkan. Ya sejak. Katakanlah mulai sejak timur rasa berdiri ya. Oh langsung. Lu langsung bergerak untuk itu. Iya. Ya langsung apa ya. Kayak. Prosesnya kita mengenalkan. Dan lain sebagainya. Sampai. Kita munculkan varian yang tadi. Yang ada rasa wasabi dan lain sebagainya. Itu kan satu upaya. Kita mengenalkan di dunia luar gitu kan. Ke siapa waktu itu lu mengaksesnya? Kenapa? Lu mengaksesnya ke siapa waktu itu? Ya kebetulan kita ada partner. Kebetulan partner kita ini membuat gelato dari kacang kenari. Dan mereka warga negara Itali. Dan itu yang membantu kita. Oh ini yang lu ceritain di Panglima Polim itu ya? Betul. Oh gila akhirnya keluar gitu ya? Iya. Jadi membuat gelato. Vegan gelato itu. Iya. Vegan gelato untuk market Eropa. Iya. Akhirnya muncul lah surat rekomendasi itu. Iya. Dan dari instasi terkait kayak kementerian pertanian. Mungkin kehutangan. Perdagangan. Itu sama sekali gak ada respon. Padahal lu udah berupaya. Untuk menyembuh mereka gitu. Mulai. Mulai sekarang menggeliat lah ya. Dari pemerintah jadi. Karena udah direspon luar bulan ya. Betul. Betul. Dan salah satu upaya yang kita lakukan kemarin. Kita bikin. Kita mengerjakan beberapa program juga. Kolaborasi. Lewat biasanya Timurasa. Iya. Itu dengan KLHK. Kementerian Likon Hidup. Terus kemudian lewat. Dengan UK8. Iya. Oh UK8. UK8. Itu ada program namanya MF4. Jadi Multi-Poresis Recorder Fase 4. Disitu kita mengumpulkan. Ya pelaku-pelaku lah. Untuk mengangkat kacang kenari itu gitu kan. Kayak semacam konsorsium gitu ya. Program. Program bersama. Nah dari situlah. Akhirnya kayak KLHK. Itu mengeluarkan. Beberapa kebijakan lah. Atau mungkin upaya. Untuk bisa mengangkat kacang kenari ini. Kayak. Kayak di Alor. Kemarin tadi malah. Kemarin baru pulang dari Alor juga. Oh baru pulang dari Alor. Ya Alor kan salah satu. Punya potensi kenari juga disana. Disana masakannya. Pemerintah daerahnya sudah membuat konsorsium. Bahkan dinas kehutanannya di Provinsi NTT pun sudah melihat ini potensi yang perlu dicatat dalam per regulasi. Regulasi. Dan sudah keluar regulasinya bahwa kacang kenari itu tercata sebagai salah satu potensi hutan yang harus dilestarikan. Dan menjadi komoditas yang. Betul. Oh dilestarikan bah. Bahkan dilestarikan. Karena itu pohonnya 200an tahun. Pohon tua ya. Pohon tua. Itu emang pohon hutan gitu ya. Pohon hutan. Ini ke hutan ya. Hasil hutan. Hasil hutan bukan kayu. Nah ini gue jadi penetrasi lo yang begitu solid gitu ya. Solid dalam hal memperkenalkan ini tuh kan gak mudah gitu ya. Pasti akan di tengah jalan mungkin lo mengalami kebuntuan, kebosanan atau segala macem. Upaya-upaya apa yang lo lakukan untuk menyiasati itu semua bang? Untuk meminimalisir kebuntuan-kebuntuan, meminimalisir ya kebosanan segala macem. Ya kalau harapannya sebenarnya ini membalik ke harapannya. Sebetulnya kita tuh kan berharap ada regenerasi ya. Upaya regenerasi anak muda untuk sadar. Ya. Dengan potensi yang ada disini. Kita gak mungkin akan kerja sendiri. Jadi gak akan kerja sampai seterusnya kan. Tapi harus ada penerusnya gitu. Itu yang jadi semangat sih sebetulnya. Ketika gue datang ke lokasi terus ngeliat pelakunya itu orang tua semua. Di atas 50 tahun panjat pon 20-30 meter. Anak mudanya gak ada yang menyentuh. Anak mudanya rata-rata S2 tadi. Iya. Karena disuruh S2. Betul. Dan gak ada yang peduli dengan hal itu. Karena merasa itu adalah kerja keras orang tuanya yang sudah ya dilupakan aja lah ya. Tapi harus bagaimana kembali ke hutan. Mengolah seharikan itu. Dan itu menjadi peran aktif anak muda sekarang gitu. Seperti itu sih. Itu yang menjadi penghibur kita ya. Supaya kita ada yang meniru lah. Ada yang meniru seperti kita. Untuk anak-anak muda disana. Untuk anak muda disana. Walaupun yang di Jakarta. Iya. Mungkin punya inspirasi kesana. Iya. Untuk bisa melakukan hal yang sama. Tapi lu pernah mencatat gak? Impact-impact yang kalian hasilkan sebagai dari timurasa gitu ya. Pernah mengevaluasi atau mencatat impact-impactnya itu gak? Akhirnya misalkan sebelum lu datang. Dan setelah lu datang. Oh ternyata ada pergerakan ini itu gitu. Ya. Ada sih. Kita pasti mencatat ya. Terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Tapi sebetulnya. Terkait impact. Misalnya kita ngomongin kacang kenari ya. Masyarakat itu sudah sadar. Dengan impact dari kacang kenari itu sudah sadar. Secara ekonomis. Secara ekonomi maupun lingkungan. Dan lingkungan juga mereka sadar. Bahkan lingkungan mereka sadar. Kalau ada kacang kenari kan mereka. Bisa tersedia air. Jadi dimana ada kacang kenari pasti ada mata air disitu. Bahkan di Alor itu. Dengan beradanya kacang kenari itu. Dia menjadi sentral untuk irigasi sawah. Tandanya tuh ada pohon kenari ya. Pohon kenari. Dan itu. Baru tau gue sumpah. Dan itu adalah pemahaman lokal mereka. Kayak lokal wisdom mereka yang sudah ada disana gitu kan. Kayak gitu. Tapi dari segi behaviornya gitu ya. Behavior orang-orangnya tadi anak muda. Itu kelihatan juga gak bang? Ada perubahan juga yang mungkin gak signifikan. Tapi. Oh ada nih orang-orangnya. Anak-anak mudanya udah mulai. Udah mulai care gitu sama hal ini gitu. Atau mungkin ada yang ikut kalian gitu. Sebagai timnya Timur Rasna di dulu gitu. Ada sih ya. Kita merasa ya. Walaupun cuma satu dua. Tapi. Itu sudah mulai lah ya. Sudah mulai ada kelihatan. Dan mungkin. Karena. Kita sadar lah. Bahwa orang Indonesia ini sukanya mencontoh. Betul. Ketika ada satu yang berhasil. Pastinya ada dicontoh. Kalau kita cuma ngomong terkait dengan. Dampak dan lain sebagainya. Akan susah. Mereka gak akan paham ketika tidak ada contoh. Nyatanya gitu kan. Seperti itu. Jadi ya kita. Ibaratnya ya. Kita contoh nyata nih. Dengan tantangan-tantangan seperti ini. Bukan lu menghadirkan teori-teori. Potensi-potensi yang masih diranah. Wacana gitu ya. Tapi emang lu. Aksi langsung gitu ya. Betul. Dan akhirnya ditiru gitu ya. Bahkan kegagalan kita pun harus ditiru sama mereka. Bukan ditiru kegagalannya ya. Tapi. Evaluasi dari kegagalan. Evaluasi dari kegagalan itu yang perlu. Iya. Teman-teman ini gitu. Keren. Koti itu sih. Dan emang gue juga merasakan sendiri sih. Bagaimana. Iya. Bagaimana mengimplementasi visi kita. Iya. Di level petani gitu ya. Maksudnya ini bukan mendeskrisikan petani. Tapi memang kondisinya adalah. Pengetahuan mereka. Tidak setara dengan kita ya mungkin. Iya. Lebih dapat privilege untuk punya mengenyam pendidikan. Pendidikan. Tugas kita untuk membagi gitu ya. Betul. Dan memang kalau gak ada contoh konkret. Atau dampak yang konkret mereka juga gak akan bisa mengikuti gitu ya. Betul. Ada contoh konkret. Dan yang kedua kita jangan terlalu. Jangan memaksakan. Iya. Itu penting. Iya. Karena kadang-kadang. Mereka punya pola sendiri kan. Mereka punya pola sendiri. Mereka punya kebahagiaan sendiri. Kadang-kadang. Gak bisa diukur dengan uang semua gitu kan. Betul. Jadi kalau kita datang ke daerah. Kita gak akan mungkin cuma membantu 200 orang itu. Iya. Kita bantu aja 10 orang yang mau. Iya. Itu udah cukup gitu. Tapi mungkin dari 10 orang itu bisa mendularkan lagi. Mendularkan kedua-dua. Betul. Kasih satu. Ngebar semua gitu ya. Betul. Betul. Wow. Martin. Gokil loh. Dan sampai sekarang timur rasa komoditasnya udah berapa aja loh. Kalau kita SKU-nya ya. SKU yang terdata untuk produk kita ada 70-an. 70-an ya. 70-an. Terang spicy-nya juga. Termasuk rempah juga. Kita ada 70 SKU. Dan itu memang fokus udah di timur aja. Walaupun lu pernah ada tawaran gak sih? Eh Barat juga dong diambil. Jadi Barat rasa gitu. Sebetulnya ya. Kita sekarang paling banyak malah produk dari Barat. Oh. Backbone kita adalah gula aren. Dan itu adanya di Barat banyak ya? Banyak di Barat. Di Jawa Barat. Banyumas ya banyak ya? Banyumas itu gula kelapa. Kalau aren itu sekitar Jawa Barat Selatan. Sampai ke Banten. Pantai Selatannya. Betul. Apa sih dulu? Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu, Tasik, Cianjur, Garut, sampai Banten. Oh justru pola yang dilakukan timur rasa adalah tetap mencari backbone secara bisnis ya? Pasti. Pasti harus. Karena tadi kan di awal gue mention ke lu. Kan kosnya gede banget di timur gitu. Iya. Untuk mendatangin sebuah komoditas gitu ya. Kalau gak ada modal yang kuat pasti berantakan juga kan? Pasti, makanya kalau di timur rasa kita ngomongin bisnis, ya kalau kita ngomongin bisnis kita mau membantu orang, kita harus membantu diri kita sendiri juga kan. Kita punya tim juga yang harus hidup. Jadi ya kita harus cari backbone-nya. Backbone-nya ya. Ya walaupun kalau kita ngomongin semua produk punya value tadi ya, gula aren tuh juga punya value yang bagus sekali gitu kan. Terkait sama air, terkait dengan ekosistem dan lain sebagainya pun juga ada. Dan prinsip itu yang dibawa ya. Betul, betul. Prinsip itu yang terus secara fundamental bisnisnya tetap kalian bawa gitu ya. Betul, betul. Dan kita belajar dari komunitas loh. Terkait sama impact itu. Karena mereka sudah sadar, mungkin dari zaman kerajaan dululah. Mereka sudah sadar dengan komoditi yang Indonesia dimiliki gitu. Manfaatnya buat mereka pun mereka sudah tahu. Lu ada menyematkan narasi-narasi tetap tuh gak sih untuk membangun ekosistem kalian gitu ya? Dari mulai mungkin ini untuk kepentingan komunitasnya, lu harus bangun narasi seperti apa? Kemudian ini untuk hilirnya, narasinya seperti apa gitu? Kalau narasi, sebetulnya gak ada patokannya ya. Sebetulnya untuk seperti apa gitu, enggak sih. Cuma kita pun dari packaging kita pun kita semuanya bicaranya bukan produk. Api value dari produk itu. Nah itu sih, budayanya kah? Kalau lihat packaging kita yang kacang kenari ini, itu kan binatang-binatang malahan. Walaupun itu ngomongin kacang kenari tapi ada luak lah, ada burung lah, ada burung bidadari, ada pohon, ada tangan. Simboliknya ya? Simboliknya. Nah itu. Lebih ke filosofi dari pangan itu yang kita akan ceritakan gitu ya. Ngomongin soal tadi pangan gitu ya, seberapa besar sih apa ya, mungkin harapan lu gitu ya atau nilainya gitu ya. Seberapa besar sih nilai-nilai dari sebuah komoditi pangan gitu menurut lu selama ini menjalankan dari 2017 sampai sekarang bang, apakah ini jadi satu hal yang potensial yang mungkin memang bisa berkembang lebih besar jika dimanage dengan baik gitu? Sangat potensial banget sih, harapan gua ya sebetulnya. Pasar Indonesia itu cukup besar. Dan orang Indonesia ini harus bangga dengan produknya sendiri sebetulnya. Kita gak harus ngomongin ekspor lah, kita gak harus ngomongin memaksakan, sorry to say ya, digitalisasi dan lain sebagainya. Karena itu belum tentu itu menjadi kebutuhan masyarakat juga gitu kan. Mungkin dengan transaksi antara pulau kecil dan lain sebagainya, itu juga sudah bisa cukup menghidupi orang-orang ini. Kita tidak harus ngomongin ekspor, kenari itu harus ekspor dan lain sebagainya. Enggak, mungkin buat di Jakarta aja ada cukup atau mungkin cukup lah katakanlah. Indonesia saja gitu. Indonesia saja cukup gitu. Kita tuh, ya Indonesia ini negara yang paling unik sebetulnya. Karena berbentuk kepulauan dan punya tantangan tersendiri. Bahkan kita mungkin banyak kayak beberapa, kita Indonesia tuh kayak harus dipaksakan kita belajar sama negara lain. Kayak Tiongkok lah, atau mungkin US, Amerika, atau Eropa. Tapi itu berbeda, belum tentu bisa diterapkan di Indonesia. Pembelajaran atau pola pangannya kita gitu. Kita sebetulnya sudah punya pola pangan dari zaman dulu gitu. Yang itu yang harusnya kita bangun lagi. Kita kenali. Dan dibangun lagi. Betul, betul. Transaksi antar pulau seperti apa dan lain sebagainya. Dan itu menjadi salah satu yang penting sih saat ini ya. Yang relevan buat Indonesia. Bahkan kita ngomongin terkait sama sekarang tentang isu lingkungan dan lain sebagainya. Itu sebetulnya rende moyang kita sudah tahu tentang hal itu. Dan menjaga itu gitu. Seperti itu. Wah. Bahkan kita kadang-kadang terlalu dipaksakan dengan paham-paham. Dengan paham-paham yang dari luar. Betul, betul. Jadi meninggalkan bagaimana secara originalnya, secara organiknya itu memang sudah ada gitu ya. Dan lu mencoba untuk menarik itu dan lu menerapkan itu gitu ya. Lu kembangkan lagi dari apa yang sudah ada gitu ya bang. Betul, betul banget. Betul banget. Seperti itu sih. Banyak gak sih yang mengikuti langkah lu? Ya. Gak terlalu melihat disini tapi pasti adalah teman-teman sekarang. Apalagi dengan acara IDFES seperti ini ya. Tapi kan banyak teman-teman anak-anak muda yang kebuka lagi. Mulai dan peduli dengan lingkungan. Dan ada beberapa komunitas-komunitas. Ya kayak KEM dan lain sebagainya kan juga salah satu komunitas yang positif. Dan akhirnya lahir-lahir inisiatif-inisiatif yang memang sebenarnya mereka lagi balik lagi ke akar kita gitu ya. Kebalik ke akar gitu ya. Betul, betul. Dan itu ya kalau saran gue memang teman-teman selain melihat atau berdiskusi di Jakarta, ya datang dong ke lokasinya. Datang ke lokasinya. Karena akan lebih komprehensif lah. Apa yang didiskusikan teman-teman di Jakarta atau di kota-kota besar itu datang ke lapangan. Pasti akan ketemulah value-value yang mungkin bisa dikolaborasikan lah ya. Antara value teman-teman yang mungkin didapat dari kuteori lah atau apa atau buku atau google dan lain sebagainya. Tapi ketika datang ke lapangan pasti akan lebih keren lah. Akan lebih bagus gitu dampaknya. Gue tuh penasaran mengelola visi baik gitu ya, misi baik kemudian diajawantahkan menjadi bisnis. Gue tuh selalu penasaran karena setiap kali ngobrol dengan teman-teman gitu ya, polanya tuh selalu beda-beda bang gitu. Ada yang dia memakai cara ini tapi gak bisa di duplikat dengan bisnis yang lain gitu ya. Padahal sama-sama konteksnya labelnya UMKM katakanlah gitu ya. Tapi itu tidak pernah bisa terpola dengan seragam gitu loh. Lu tanggapan lu gimana melihat pola kayak gitu? Ya itulah, kalau kita ya, kita menanggapi bisnis dan kegiatan sosial yang kita lakukan itu adalah jernih. Adalah perjalanan, dalam perjalanan itu sangat subyektif sih sebetulnya ya, memang akan gak ketemu patokannya gitu loh. Mungkin ada panduannya ada, tetapi ketika kita menjalankan pasti akan berbeda sih ritmennya gitu kan. Nah itu lah, makanya memang perlu networking, kita perlu partners, punya apa yang mengimbangi kita lah, mengimbangi kita. Gue orangnya tipikalnya mungkin lebih ke sosial ya, tapi partner gue lebih ke bisnis. Seperti itu, jadi saling melengkapi lah. Bahkan teman-teman yang lain juga punya kemampuan apa itu bisa saling melengkapi. Karena kita gak mungkin kerja sendiri sih. Selalu berangkat dari kerja-kerja kolektif gitu ya? Betul, dan kita sih gak pernah menganggap ini sebagai kompetisi ya, apapun itu. Kita menganggap ini kolaborasi lah. Kita gak pernah berusaha untuk bersaing dengan orang lain dan atau perusahaan lain pun kita enggak gitu. Ya mungkin kita malah kolaborasi aja sih. Dan pada kenyataannya juga akhirnya banyak menumbuhkan wirausahawan baru gitu ya, mungkin karena dari jurni kalian gitu ya. Betul, dan kita selalu memberikan pejangan lah ya, kayaknya tuh orang tua banget. Tips and triknya. Kita gak pernah belajar teori sih, terkait sama itu gak pernah. Tapi jurni aja gitu. Karena ya kita dulu pernah ya, waktu kita mendengar Timurasa kita tuh ya mungkin banyak belajar terkait sama ada beberapa teori dan lain sebagainya. Begitu ada pandemi, selesai. Disrupsi, selesai. Langsung. Sampai sekarang langsung berubah semua nih polanya. Makanya kita akhirnya oke lah, bisnis sama sosial dia ada jurni kita lah. Jadi bagaimana kita merespon? Merespon, betul. Betul banget. Itu kata itu merespon. Merespon terhadap kondisi yang sekarang ini seperti apa. Gitu sih. Tetap harus kosong sih makanya. Harus kosong kita mendengarkan orang, melihat orang. Dan lu juga tadi sampaikan bahwa pemerintah gak mendukung tapi lu juga gak capek untuk bertemu mereka gitu ya. Itu yang gue salut gitu loh. Lu masih tetap meladeni gitu ya setiap-setiap kesempatan-kesempatan yang ada gitu ya. Untuk bisa, ya kan perjalanan ini kan yang tadi lu bilang subjektif dan menurut gue personal banget. Betul, betul. Menjalankan ini tuh mungkin banyaknya pake hati gitu dibanding pake hitung-hitungannya gitu kan. Dan ketika, imbang lah harus, imbang lah. Nah iya, imbang. Iya untuk mempertahankan bisnisnya oke ya harus, imbang. Tapi ketika ada interaksi sama sesuatu yang gak serak gitu kan, lu tidak patah gitu. Tapi tetap juga melayan meladeni gitu ya. Nama meladeni itu kuncinya apa sih? Lu bisa sampai, tetap struggling aja gitu. Ya apa ya, ya semangat aja sih optimisnya. Misalnya kayak sama pemerintah ya. Kita bagaimanapun juga itu adalah salah satu. Pemerintah kita nyebutnya itu institusi. Tapi kan di dalam institusi ada orang-orang. Dan lu liat personnya ini ya? Betul, mungkin ada orang-orang ini yang peduli sama kita. Ada yang bisa membantu kita. Ada yang bisa mensupport kita. Itu sih. Jadi kita gak bisa mengeneralasikan sesuatu lah. Dan itu, ya namanya perjalanan ini pasti adalah namanya... Kerikil-kerikil. Kerikil-kerikil ada. Tapi keberuntungan kecil. Juga ada. Ada juga gitu. Laki bastardnya juga ada gitu. Itu kita yakin sih. Walaupun kita melakukannya sesuatu yang kecil, tapi tunggulah. Mungkin kita gak akan merasakan sekarang. Tapi nanti ke depannya ada orang berikutnya. Bisa jadi ketemu yang ini, ini gak berhasil. Jaringan yang ini justru memanglah ketemu gitu ya. Wah gila, ini bener-bener mental ke bisnis yang oke nih. Oke, terima kasih Martin. Thank you banget untuk obrolan dalamnya. Menurut gue ini jadi insight menarik juga buat gue gitu. Wah gue juga belajar. Bisa menarik pelajaran banyak dari Martin di Timurasa. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast bareng orang hebat. Sampai ketemu lagi di podcast bareng orang hebat berikutnya. Bersama orang hebat lainnya lagi. Saya Zulfiqri Putnamalawi dan Martin Resna. Pamit undur diri, selamat, sampai jumpa. Ya. Sampai jumpa.